Bisa disambungin ke kabel telepon Atau disambungin ke alat seperti ini Ini saya sambungin ke alat kayak gini ya Ini fixed wireless terminal Kalau di fleksi kan FWT ya Fixed wireless terminal Supaya saya gak usah ngerecokin panitia Minta kabel telepon apa segala macem Saya cukup pake gini ya Udah bisa terbang lagi ke operator Jadi gini caranya buat nyambungin ke operator Kalau cuma satu line Kalau mau banyak line kita bisa bikin Ini langsung nembak ke operatornya Langsung bisa lewat IP langsung bisa nembak Tapi programnya agak beda dikit Soalnya itu masalah kode area dan sebagainya Nah yang perlu kita catat disini adalah Sebetulnya si Asterisk Si teknologi ini Mampu untuk nge-dial Make plus 62 Persis kayak telekom yang kita punya Persis 62 Dan dia punya kemampuan punya kode area segala macem Cuman masalahnya pada hari ini Tidak ada kode area buat rakyat Indonesia Kode area semuanya buat operator Gitu Sudah minta sih dulu ke menterinya Bukan menteri yang ini sih Menteri yang lama Nggak dikasih sih rakyat Dulu rakyat kan? Oh nggak ada kode area Oke Waktu? Masih boleh nanya nggak? Dua menit Dua menit Dua menit explain Apa? Pertanyaan nanti ada sesi Ada Ini Ini buat apa Udahlah Kosein dulu lah Masuk pertanyaan aja lah ya Langsung-masuk Langsung-masuk Lu yang nentuin siapa yang nanya Mampus lu Silahkan bagi yang bertanya Berdiri Tiga pertanyaan Berdiri 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 Cewek 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 dulu lah Yang mana yang berjilbab Apakah yang nggak berjilbab itu pak? Dua-duanya Dua-duanya Kasih buku Kasih buku Kasih buku Nanti minta tanda tangan Pak Ono langsung Autornya Ada Ada kamera nggak sih? Ada Ada Banyak tuh pak Mbak-bak Ini speaker juga nanti ketemu Pembicara pak Pembicara Ya foto dulu lah Aku aneh Bawo Masih beli kekawang Fotoin Fotoin Satu-dua-tiga Ya terima kasih Setiap duanya wanita nanti akan mendapatkan suatu barang bersama Pak Ono Penanya pria di tempat aja Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makanya saya disini mulanya dari segi managed service-nya ya Monitoring performance-nya dari Ya Gak boleh dekat mikrofon Sini aja mbak dekat saya Mbak gak bisa kesitu soalnya Dari segi monitoring performance-nya ya Misalnya si BTS-nya ada online Dan akhirnya kita misalnya mau lihat KPI-nya dari si BTS-nya sendiri Jadi ada aplikasinya atau gimana Tapi bisa melihat online-nya Terus CSS-nya Drogpongrat-nya Biar TWP VSPN Aduh Belum sampai situ ilmunya Oh belum ada aplikasinya Belum ada Ini baru instalasi Baru sampai BTS-nya jalan Belum sampai di monitor Dapat 2 buku Kasian yang lain Belum Nyerah Belum sampai situ ilmunya Oke Aku mau tanya ke aja sih Iya Iya Ada kelihatannya Tadi kalau saya lihat ya Apa lagi ya Apa lagi ya Kalau tadi saya lihat dari codingannya ya Kan ada upgrade test TRX Itu dari segi software-nya aja ya Kan kalau TRX itu ketentu Apa Apa upgrade Tadi kan saya lihat ada codingan TRX Kalau misalnya blocking Koti yang tinggi kan Berarti kan kita mesti upgrade TRX-nya kan Iya itu buat EPROM-nya aja biasanya Oh EPROM-nya kita upgrade Itu buat filter-nya sih sebenernya Oh Jadi di dalam Tadi ada Daughter board Itu sebenernya filter Bukan Yang saya sering kerjain Yang saya sering kerjain Bukan upgrade Downgrade Jadi dia filter awalnya Distribusi 1800MHz Saya turunnya jadi 900 Saya downgrade Kemaren Bukan upgrade sih Dia bisa diupgrade lagi ke atas lagi Jadi bukan upgrade Bukan upgrade Radionya jadi canggih banget Kalau itu dari segi HPC Iya Lebih EPROM filter sebetulnya Itu Terus sih kayak Masih-masih Ya ntar habis ini kita makan siapa Saatel 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 gue pulang Saatel gue pulang Itu ya Itu ya Namanya siapa sih tadi Amel Amel Aisyah Amel Aisyah Amel Email diam Camer台 Ada BBM ada BBM Smith drowned Masih Pacar muda-punya Namanya oke penanya berikutnya tadi yang apa namanya yang wanita semi pria tadi yaudah majel wanita semi pria lu tega juga ya enggak rambutnya tadi bagus tadi kita langsung kewir-kewir foto bareng foto bareng foto bareng bukunya bukunya dibawah bukunya mana bukunya itu baik tiga sip sip oke silahkan pertanyaan oke selamat menurutmu berkata walaikumsalam sebelum saya menanyakan pertanyaan saya saya perkenalkan diri dulu saya dari kapeli kendari weh kendari buat tempatan buat kendari guys berapa hari berapa malam buat sampai sini oke kayaknya perjuangannya berat banget gitu satu malam satu malam lumayan kan gue cuma satu jam sampai sini oke oke ya kalau lihat masalah konfigurasi konfigurasi mungkin secara pribadi saya masih belum sampai ke sini tapi kemarin sempat oprek-oprek tentang voip dan menggunakan pake apa asterisk bukan pake voip rakyat yang oke oke sekebetulan konfigurasi konfigurasi operatornya kan dia pake ip dan sempat paca-paca juga tentang wireless iphone nah kebetulan disini kan kita pake open bts jadi bedanya sama iphone operatornya ya pake hp biasa seringkan wireless iphone kan dia pake ip ya jadi mungkin bisa disini pertanyaan saya mungkin bagaimana cara mensinkronisasi antara wireless iphone dan open bts dan kalau bisa mungkin sekalian dijelaskan dengan koneksi ke operator-operator lain mungkin mungkin nanya-nanya semua ya oke terima kasih ya duduk dulu aja disini biar ntar kalau ada yang kurang bisa ini kira-kira kini si wireless iphone iphone yang bukan wireless juga ada jadi ada biasanya kita nyebutnya bukan wireless iphone sih biasanya nyebutnya wifi phone ya ada wifi phone ada iphone ada analog telephone adapter ada softphone itu software yang buat telepon di komputer itu semuanya masuk voip semua oke beres ya seumur bts handphonenya didaftarkan didaftarkan ke voip juga sebetulnya didaftarkan ke central voip sorry bukan ke voip ke central voip jadi kalau kita lihat tadi waktu kita lihat konfigurasinya di dalam asterisk ada username password buat iphone ada ada apa sim card sama nomor buat ee handphone yang gsm dua-duanya ada di asterisk sentralnya voip dengan cara itu si gsm bisa ngomong langsung sama wifi phone tanpa masalah cuma gitu doang sesederhana itu sebenernya beres ya sekarang gak bagaimana cara nyambungnya ke central yang lain ke operator lain ada dua pilihan 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 pertama tadi saya pakai kalau masih inget waktu saya konfigurasi extend 08 titik jadi kalau ada orang yang telpon ke 08 arahin kemana kira-kira kayak gitu cara lain saya minta account di di operator minta account operator bisa kasih account kalau kalau personal biasanya gak dikasih sih kalau kita misalnya satu apartemen jadi kita mau nyambungin misalnya berapa ratus telepon kita bisa send jadi kita bisa bikin sentral telepon dalam apartemen sentral telepon itu bisa langsung register ke sentralnya operator bisa kayak gitu kalau itu lebih lebih dahsyat banget kira-kira kayak gitu aja simple beres ya sip oke selanjutnya waktu masih ada mik masih banyak serius iya sampai jam 12 jam 12 ini Makassar Makassar Pak Makassar ini lagi masih ada masih ada empat kita masih punya empat hadiah satu buat panitia deh satu buat panitia panitia oh satu buat panitia berarti tiga lagi iya tiga lagi yang beruntung oh panitia udah nyolong ya udah empat lagi berarti udah panitia udah nyolong yang di Jakarta tinggal ke tempat Pak Auna aja nanti ya udah yang di Jakarta ke rumah gue next next iya lu cari lu awas lu cewek ya cewek cewek gak ada lagi gak ada wanita lagi yang yang ingin bertanya ya dapet cewek tanyanya susah oke silahkan Pak terimakasih selamat siap Pak Auna selamat siap terimakasih bukunya iya ee karena ini tadi berbasis software iya ee karena ini bekerja di bandwidth yang umum seperti tadi 900 1800 tentu ee kita kenal juga ada yang istilah penyadapan-penyadapan semacam itu Pak iya saya membayangkannya kita mempunyai semacam VPN tapi khusus untuk yang CSM ini VPN CSM? iya ee gak jadi kalau kita membuat tadi Bapak bilang operator sendiri kita juga bisa membuat semacam ee jaring-jaring sendiri untuk yang orang-orang tertentu sendiri tapi karena ini berbasis di ee GSM dan frekuensinya umum jadi bisa di ada penyadap yang khusus untuk disitu itu bisa didapatkan maka apakah bisa ditambahkan fitur-fitur untuk enkripsi segala macam seperti itu Pak terima kasih yang ada di kepala saya selangsung nih harusnya orang temen-temennya Amar yang jago gini itu yang nanya yang nanya itu oh itu temen lu? LSN oh pantes langsung ee gue udah ngeraba nih arahnya gak rasa ee kalau kalau kita ngeliat standarnya GSM sendiri standar GSMnya sendiri gue gak tau ee ee ada gak sih VPN dalam ini harus nanya ke mbak siapa tadi? Amel 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 ada gak sih mbak? enkripsi di GSMnya sendiri tapi bukan model VPN untuk VPN ini saya gak ahli loh udah GSM saya gak ahli VPN ke GSMnya sendiri sih belum ada gak ada ya iya 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 jadi kalau kita mau bikin harus bikin aplikasi sendiri dalam handphone iya betul handphone ke handphone ya handphone ke handphone handphone ke handphone handphone, terus suaranya di encrypt jadi point to point gitu ya jadi bukan btsnya sebetulnya bener gak cara mikir saya jadi kita bikin aplikasi buat enkripsi di handphonenya di pesawat handphonenya apakah itu android atau bb atau nokia bikin aplikasi itu terus suara kita akan dienkrip dikirim dalam bentuk terenkrip disana dienkrip lagi cuma pake doa nih ini pikiran siapa ya pake doa moga prosesornya cukup kuat buat bisa real time itu masalahnya di prosesor kalau gitu jadi sih btsnya udah gak berduli sih sebenarnya solusinya sama dengan yang sampai dengan saat ini yang akan berjalan ada juga yang gsm encryption ada pak ada SMS encryption ada juga itu standarnya gsm oh udah dari standar gsm gsm encryption itu nanti pake koneksinya yang pake mobile data digunakan oh mewaknya data betul oh data jadi belum di alat soal ini tapi tentu masih ada delay karena ada proses ada prosesing tapi kalau sms encryption nanti kayaknya di paparan selanjutnya nanti ada deh mungkin besok ada materi sms ya oke terima kasih pak waktu tinggal 6 jam 6 jam oke sebentar saya mau promosi dulu promosi kebetulan kan dapet kertas kecil dari pak ditiang itu bisa buat note sekalipun tidak buat note karena kebetulan ruangan memanas bisa buat kipas oke terima kasih begitu pak itu iklan iklan dari ID score oke berikutnya ada yang lebih jauh papua yang dateng dari papua pernah yang jauh pernah yang jauh pernah yang jauh yang lebih belakang dari ini ada gak yang lebih belakang dari ini yang mau nanya ada gak saya benernya mau melenggak ke belakang lagi ada yang bertanya yang lebih belakang dari kakak ini eh kakak berdiri dulu kakak ada lagi gak yang mau bertanya mumpung pak Ono masih di depan oke silahkan hadiahnya diterima dulu wah dia mau difoto sini 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 foto feedback soh mana kameranya udah siap nih kita kameranya mana bagian cewek aja banyak yang mutu dari mana nama sebelumnya saya kenalkan diri nama saya Syedul Akram dari Kapeli Kendari oh Kendari lagi tepuk tangan yang dari Kendari lagi sebelum saya bertanya mungkin saya inginkan masing-masing bawah saat ini Kapeli Kendari yang hadir sekitar 15 orang sukses jadi kami datang di sini jadi untuk yang kedua kalinya kemarin kami juga hadir terakhir-akhir kesini waktu kegiatan Indonesia Business Conference oh mana Indonesia Conference di Semakasar ya betul tahun 2009 2012 di mana yang lupa gue ya pertanyaan mungkin pertanyaan saya yang pertama tadi sudah dipraktekan oleh Bapak tadi bahwa beberapa fonser bisa registrasi dari berbagai sim card yang menjadi penasaran bagi saya bahwa kenapa bisa kan XL sim card SL sim card telekomsel bisa bisa registrasi bisa registrasi karena saya izinkan jadi sebetulnya harus di program yang boleh registrasi sim card mana aja sim card depannya ada 510 sekian kan itu nanti nomernya kelihatan nanti ini punya siapa kelihatan bisa kita blokir yang boleh registrasi 510 berapa bisa diatur sebetulnya cuma ini saya karena saya orang yang baik sekali semua boleh bersih terus yang selanjutnya lanjut dari pertanyaan tadi kenapa sim card ini apa namanya umpamanya suatu saat kalau OpenPTS bisa digunakan di Indonesia bisa legal digunakan di Indonesia kemudian apakah nanti menggunakan silikat tersentira atau tetap menggunakan si operator iya telekomsel yang banyak sim card yang sudah ada di jauh di pasar jadi OpenPTS itu teknologi bisa dipakai sama operator apapun jadi Excel kalau memakai juga bisa si telekomsel memakai bisa jadi kalau sampai Excel memakai telekomsel memakai Asia EASIA lagi apa Axis 3 memakai OpenPTS dia bisa jadi Anda nggak akan tahu itu OpenPTS atau bukan nggak akan kelihatan dan dia bisa program nanti OpenPTS yang punya Excel hanya Excel yang bisa masuk bisa diatur jadi ini pasti legal jadi OpenPTS itu legal kalau yang pakai operator kondisi hari ini ya jadi kalau kita operator dia mengobrol BTS nggak apa-apa karena dia sudah punya izin frekuensi segala macam terus yang terakhir bukan sebuah pertanyaan tapi sebuah harapan sebenarnya semoga Pak Kono terus terang komunitas-komunitas ini itu apa namanya sangat tertarik mengoprol OpenPTS ini sangat tertarik tapi tentunya terkenal dengan alat saya berharap ke depan Pak Kono bisa meminjamkan kepada komunitas secara bergiriran oke alatnya ada tiga di Jakarta ada tiga di Jakarta sementara ini kalau Anda bisa ke Jakarta nggak masalah kalau Anda pengen pinjem alatnya biar ditaruh disini Neku sama ICT Watch di Jakarta bisa dipikirkan sama mereka kalau bisa bermanfaat ini masalah manfaat ya kalau kita taruh disini yang pakai cuma satu orang nggak akan gue kirim disini tapi kalau yang taruh disini yang pakai sepuluh kampus mungkin kita akan kirim disini satu tapi harus banyak yang pakai cuma satu orang nggak akan dikasih itu kira-kira jadi kita masalah manfaat aja oke emailnya tolong dicatat buat negosiasi surel surel surat telek emailnya kelakuan anak-anak ini minus surel at ICT watch we are whiskey alfatego Charlie Hotel iya betul itu ICT Watch ya itu tadi .com jadi tolong nego ke situ cuman yang paling gampang anda tugas akhir atau kerja praktek di ICT Watch disitu ada tempat tidurnya juga kalau banyak disebelah ada masjid hotel islam hotel islam ya kira-kira gitu deh oke oke masih sebenarnya habis cuma kita masih bisa kasih dua penanya lagi oh oke saya mau tanya kalau tadi ada mulai bertanya mengenai advance ada yang bertanya untuk basic nggak mengenai basic mengenai USRP kalau penanya mengenai basic saya kasih deh basic-basic dari USRP oke